Halo guys, balik lagi di channel Android Let's Play Kali ini saya main game Dragones lagi ya Disini gue mau kasih tau cara buat armor atau cara buat nest ya Jadi kita butuh bahan-bahan untuk membuat armor kayak gitu ya Ini armor dari Cerberus ya Armor dan weapon dari Cerberus Gue udah bikin karena gue udah punya materialnya Terus disini ada statusnya ya Kalau misalnya kita mau bayar 10 diamond langsung jadi ya temennya ya Jadi bayar gitu kan Gue yakin ini game bakalan jadi kayak pay to win kayaknya ya Soalnya gue juga belum tau nantinya gimana sih Cuman kayaknya sih kayak bau-bau sedikit pay to win sedikit ya Kemungkinan itu kemungkinan juga pay to win kemungkinan ya Karena diamond sangat lumayan berpengaruh disini ya Bikin item aja pake diamond pak ya Kalau pengen cepat Berarti ya pay to win ya Kalau nggak nge-pay lama gitu ya Kalau pay langsung gitu kan Ya pay to cepat gitu ya Pay to cepat gitu ya Oke Tapi overall sih menurut gue sih Kalau misalnya dikasih sedikit gratisan ya Lumayan kalau login dapet berapa diamond gitu kan Lumayan itu Atau kalau misalnya kita nyelesaikan dungeon itu Kita dikasih diamond Yang agak lebih banyak ya dari yang itu ya Soalnya kalau yang biasanya tuh cuman berapa 2, 5, 10 atau berapa tadi Dah Ini dia Cerberusnya Disini ada buffnya bro Cerberus Disini tuh nestnya agak unik ya Karena gak kayak di Dragoness yang PC Atau Dragoness mobile gitu Yang biasa Gue lebih suka nestnya Si Dragoness mobile yang biasa ya Dragoness mobile Saya gitu Karena dia tuh kayak Ada stack-stacknya Kayak divisi Kalau ini Kok gak ada gitu Apa cuman di Cerberus doang Yang lainnya Bisa Kalau ini kayak Cuman Yaudah ngawan Langsung Cerberus gitu ya Kayak Oh ya pas lawan Mino juga Divisi juga Sebentar ya Dungeonnya ya Tapi kan ada dungeonnya ya Ada Stacknya Ini Abis ini Ini gitu Kalau yang ini Langsung Cerberus Langsung lawan gitu Ini kita bisa dapetin Armor secara langsung Dan kita bisa dapet Bahan-bahannya ya Kalau yang Bejo Kayak saya ini Tadi dapet Armor ya kan Udah punya armor Dikasih armor pak ya Bejo ini Bejo bintang 7 Prioritone Prioritone itu musiknya Enak sekali bro Oke Nah Kalau soal grafik mau Bagus banget ya kan Cuman Kedalanya Semua orang Gak ada bayangannya pak Jadi cuman kita doang Yang ada bayangannya Nah disini Buat ngeupgrade Defense Defense Attack Dan Tadi ya Defense Attack lah pokoknya Nah ini dia Kita bisa pasang Jadi-jadi juga Jet Bang Bukan jadi Oke Kita bisa pasang jet Nah bisa upgrade juga Grow Tapi eman-eman ya Eman-eman sekali Kayaknya sih Kalau buat ngeupgrade Ngeupgrade Seperti itu Dan Kita bisa coba Disini ada abis Abis itu buat Dapetin Ano ya Apa tadi Waduh apa itu Kalau yang satunya Dapet gold Jadi dungeonnya ada Abis Terus gold Dungeon Terus ada si nest Buat itu Dapet 100 ribu Kalau gak salah Itu pas masuk Pertama kali Dapet 100 ribu Atau Emang Dapet 100 ribu Terus Tapi Disini Kalau 100 ribu Bukan Hal yang banyak Karena 100 ribu Itu Bakal Langsung abis Bikin senjata Aja 50 ribu Bro Bikin senjata Di gendragones Ini 50 ribu Kan mahal Sekali Kalau Baik Ano ya Bau-bau Paituin Kayaknya Kayaknya Iya Kayaknya Semoga Sih Enggak Besok Itu Wih Nice Boom Dan servernya Sekarang Beranak Jadi Empat Biji Ya kan Cuma Disini Enak Banget Sekurangannya Juga Menurut Jadi Kekurangan Dari Kelebihan Ini Skillnya Sekir Satu Orang Bisa Pake Dua Job Skill Kekurangannya Kemungkinan Ini Gak Ada Job Destroyer Atau Job Anak Anakan Job Gitu Ya Jadi Abis Warrior Jadi Ini Abis Itu Jadi Ini Ini Itu Kayaknya Gak Ada Kayaknya Kemungkinan Soalnya Ini Kayak Gini Bro Satu Karakter Bisa Pake Banyak Skill Enaknya Apa Enaknya Bisa Spam Skill Ganti Pedang Kalau Misalnya Ini Cooldown Ganti Yang Kampak Gitu Tapi Semoga Ada Ada Job Jadi Nanti Walaupun Kita Pake Dua Dua Senjata Tapi Gak Semuanya Unlock Gitu Kalau Misalnya Job Destroyer Ada Tambahannya Gue Pengennya Gitu Harusnya Gitu Biar Biar Orang Itu Kayak Milih Milih Gitu Keseruannya Masing-masing Gitu Gue Job Job Nya Swapmaster Kelebihannya Ini Terus Gue Destroyer Kelebihannya Ini Gitu Kalau Di Dragones PC Kayak Gitu Kalau Yang Mobile Juga Gitu Jadi Ada Agak Kurangan Dan Kelebihan Di Dragones Dua Juga Dragones Dua Kemarin Saya Main Itu Bisa Destroyer Bisa Swap Master Gitu Mercenaris Swap Master Bisa Kayak Gitu Tapi Kalau Ini Bisa Pake Semua Skill Jadi Agak Gak Dragones Banget Dan Cuman Kalau Masalah Auto Gue Sedikit Setuju Dan Sedikit Enggak Setuju Setujunya Karena Grinding Susah Leveling Susah Banget Sumpah Asli Serius Terus Enggak Setujunya Kalau Game Auto Jarang Bertahan Lama Asli Cuman Kalau Misalnya Grinding Agak Susah Kayaknya Masih Worth Ini Ada XP Ada Ada God Ada XP Satu Kali Jadi Milih Kalian Mau Masuk God Apa Nah Ini Dia Dungeon God Pas Pertama Masuk Langsung Dapat 100 000 Ini Tambahannya Yang Dari Apa Namanya Bunuh Bunuh Bebek Bebek Ini Duit Tambahan Kalian Bisa Dapetin Berapa Ini Cuman 86 Ada God 86 Itu Cuman Sebagai God Tambahan Ini Gak Buk Mungkin Sangat Cid Bisa Biar Cid Kalau Level Sekecil Ini Sari Bacau Misalnya Gak Gimana Gitu Soalnya Agak Ngantuk Jadi Gak Terlalu Fokus Ngomong Nggak Terlalu Fokus Gila Cepinya Baru 4000 Tapi Wah Gw liat Di Group Dragon World Dragon World Dragon Itu Cepinya Udah Pada Tinggi Level Nya Udah Pada Tinggi Atau Dia Itu Binding Terus Atau Gimana Yang Lebih Haran Lagi Pas Server Pertama Kali Dibuka CBT Ada Orang Yang Level 50 Pak Yang Bawahnya Itu 20 20 Rata Itu 50 Itu GM Yakin Itu Kelakuan Game Master Nya Kayak Gitu Dia Itu Bikin Apa Bikin Challenge Siapa Yang Cepet Cepet Level 20 Bakalan Dikasih Duit 200 Ribu Google Play Lah Padahal Sudah Banyak Yang Level 20 Baru Dibuka Udah Pada Level 20 Pak Untuk 20 Orang Pertama Katanya Dah Nggak Mungkin Bisa Ya Susah Itu Imposi Biru Namanya Cuma Cuma Buat Gue Overall Dragones World of Dragones Ini Keren Dan Keren Banget Buat Visual Grafis Mantep Efek Battle Mantep Cuma Buat Tekstur Karakternya Gue Kurang Suka Karena Terlalu Cartoon Banget Bentuk Teksturnya Terlalu Cartoon Buat Karakternya Cuma Buat Action Combat Mantep Banget Mantep Asli Kalau Sama Yang PC Ya Bagusan PC Sebenernya Kalau Di Max Semua Ya Tapi Ini Sudah Sangat Mendekati Bahkan Sangat Mirip Mungkin 90 90 Bandi 100 Gitu Ini Udah Keren Banget HP Gitu Kan Sekelas HP Gitu Jaman Sekarang Game Game Udah Mantep Mantep Aduh Box Nya Juga Isinya Ampas Banget Bro Cuma Kayak Gini Doang Ya Tadi Juga Buka Box Gak Gak Dapat Apa Dan Harga Outfit Nya Berapa Eh Berapa Harga Outfit Lo Disini 4.700 Diamond Jadi Mahal Sekali Bayangin 4.700 Bersatu Set Tapi Mahal Malas Skelly Oke Cuma Keren Dan Disini Ada Buku Buku Ini Kayak Apa Ya Gak Tau Juga Itu Belum 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 Ngerti Saya Itu Kayak Cuma Kita Nge-craft Item Atau Gimana Kayaknya Si Craft Item Gimana Buku Terima kasih.